Intro Berita Sumsel 24 jam hari ini Aplikasi Giwang yang diinisiasi disebut Parsumsel terus berkembang Aplikasi dengan tagline informasi sampai wisata ramai ini menambah fitur transportasi Fitur ini setelah bekerja sama dengan PT Angkasa Pura 2 pagi tadi Aplikasi Giwang atau Genta Informatif Wisata Andalan, Nyaman dan Gempita ini terus melakukan penyempurnaan Aplikasi yang sudah diakui Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno ini Menambah satu fitur lagi yakni transportasi Fitur yang memuat jadwal penerbangan termasuk pembelian tiket secara online ini Terwujud setelah Kepala Disbut Parsumsel Alfa Sarizal Sarkomi Bertemu dengan Eksekutif General Manager PT Angkasa Pura 2, Tomi Adinaguro Bahkan Alfa dan jajaran berkesempatan menggelilingi Bandara SMB 2 Palembang Untuk melihat space yang akan digunakan untuk mempromosikan aplikasi Giwang Eksekutif General Manager PT Angkasa Pura 2, Tomi Adinaguro Menyambut baik aplikasi Giwang ini Menurut dia, aplikasi Giwang sangat menarik bagi wisatawan baik lokal maupun luar negeri Karena aplikasi ini membuat informasi secara digital Sehingga mendapat informasi terbaru Baik berkenaan dengan informasi hotel, destinasi wisata, transportasi dan lainnya Untuk itulah pihaknya akan mengkolaborasikan informasi jadwal penerbangan dan kalender event Sehingga penumpang mendapatkan informasi untuk tujuan wisata Budaya perwisata, jadi menurut saya aplikasi Giwang ini sangat menarik ya Bagi wisatawan baik lokal maupun luar negeri Yang mudah-mudahan informasi secara digital ini dapat digunakan secara optimal Baik dari penumpang, baik domestik maupun internasional Sehingga mendapatkan informasi yang up to date tentang pariwisata Jadi kita tadi sudah melihat disitu ada informasi hotel, wisata, destinasi Kemudian informasi transportation Kemudian masih banyak lagi Dan kita kolaborasikan dan kita kerjasamakan informasi jadwal penerbangan Kemudian kalender of event di Sumatera Selatan khususnya Itu akan kita kolaborasikan sehingga para penumpang mendapatkan informasi Untuk tujuan wisata di Sumatera Selatan Sementara itu, Kepala Disput Parsumsel, Alfa Sariza Sarkofmi Mengapresiasi perkembangan yang dimiliki Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Perkembangan ini menunjukkan bahwa Angka Sapura II bukan sekadar mengurus penumpang Namun memiliki ide kreatif dalam mengembangkan wisata Sudah disampaikan dalam paparan, Angka Sapura tidak hanya sekitar mengurusin penumpang saya Ternyata Surabung sudah punya ide kreatif, inovatif Bahkan tadi sudah paparan akan membangun semacam destinasi wisata di kawasan Angka Sapura Tujuannya adalah untuk memberikan kenyamanan Baik bagi para penumpang, calon penumpang maupun bagi para yang pengantar Jadi tidak hanya datang melihat Bandara, hanya melihat pesawat terbang saja Tapi mereka bisa berelaksasi, bisa mencari hiburan atau mungkin permainan-permainan yang menarik Yang bisa mereka dapatkan di Angka Sapura ini Bahkan akan dibangun semacam olahraga berkuda atau stable kuda Jadi ini sudah menarik kita sendiri Bahkan beberapa fasilitas sudah disediakan oleh Angka Sapura Baik di luar Bandara maupun di dalam Bandara Semuanya adalah untuk memberikan kenyamanan bagi wisatawan yang datang Ini sebuah perobosan yang saya rasa sangat kita apresiasi Auva menjelaskan, Giwang merupakan aplikasi digital yang akan menjadi sentral Bagi wisatawan yang ingin berkunjung ke Sumatera Selatan Lewat aplikasi ini, pengunjung akan bisa melihat beberapa fitur konten Yang menarik mulai dari destinasi wisata, promo, kuliner, budaya, ekonomi kreatif dan akomodasi Serta money changer Bahkan pihaknya juga akan menambah dua fitur konten terbaru Yakni transportasi dan kesehatan Dengan harapan kolaborasi ini bisa meningkatkan perekonomian masyarakat Ini sudah, orang-orangnya sudah welcome lah Welcome dengan semua Termasuk ini rekan media sudah diterima Dulu susah sekali gila nih ya Ini jadi ini sebuah peluang Artinya sisi positifnya adalah Angka Sapura memberikan support yang sangat baik kepada pemerintah Khususnya bidang perusahaan karena Angka Sapura adanya bandaranya kan pintu gerbang Jadi kalau pintu gerbangnya sudah Sudah baik Insya Allah orang sudah masuk akan mendapatkan sebuah kenyamanan Harapan-harapan mereka bisa mereka dapatkan Ya kalau pintu gerbangnya misalnya agak kaku, tertutup Ya orang susah juga Ini sebuah terobosan Pemirsa setelah lama rusak parah dan banyak kendaraan roda dua yang terjatuh Sama melintas karena kondisi jalan licin dan berlumpur Akhirnya pemerintah Kabupaten Ogan Ilir melalui Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Melakukan perbaikan terhadap jalan simpang snipering Perbaikan dilakukan dengan menghampari jalan tersebut dengan batu agregat Dua alat berat tampak hadir di jalan simpang snipering Guna melakukan perbaikan akses satu-satunya warga pering masuk ke kota Indralaya Lalu batu agregat yang dihamparkan di jalan rusak itu Akan diratakan oleh alat berat tersebut sehingga bagian yang rusak tertutup Menurut Kepala Dinas PUPR Ogan Ilir Haji Ruslan Lokasi jalan tersebut sebetulnya milik Universitas Sriwijaya Namun karena permintaan dari masyarakat yang sangat butuh akses itu untuk menuju Indralaya Akhirnya pemerintah daerah turun untuk melakukan perbaikan Setelah dapat perintah Bupati OI Pancawijaya Akbar Menurut dia pihaknya langsung menurunkan dua alat berat Dan menghampari jalan simpang snipering dengan batu agregat Kemudian mereka ratakan sehingga pengguna jalan nyaman melaluinya Perbaikan jalan simpang snipering tersebut lanjut ruslan Merupakan tindak lanjut pertemuan antara rektor unsri dan Bupati Ogan Ilir beberapa waktu lalu Setelah mendapatkan izin perbaikan pun langsung dilakukan Reporter dan juru kamera wijan palkres.com Warga Kecamatan Jarai area di Kabupaten Lahat saat ini sangat membutuhkan tempat pembuangan akhir sampah permanen Pasalnya tempat pembuangan sampah yang sebelumnya berada dekat dengan pemukiman warga di Desa Jarai Sehingga baunya yang kurang sedap mengganggu kenyamanan warga Saat ini Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat menghasilkan sampah rumah tangga 6 ton per hari Sementara tempat pembuangan akhir sampah yang layak belum ada Sehingga warga membuang sampah di tempat sementara di Talang Pisang Desa Jarai Masalahnya tempat sampah sementara itu berada dekat pemukiman warga Sehingga baunya yang kurang sedap mengganggu kecamanan warga Untuk itulah warga Jarai berharap adanya tempat pembuangan sampah akhir yang permanen di Kecamatan Jarai area Ketua Forum Kades Kecamatan Jarai Niluan menerangkan Sampah di Kecamatan Jarai area bisa mencapai 6 ton per hari Sehingga butuh TPA agar tidak menimbulkan masalah ke depannya Menurut Niluan jika dihitung maka dalam satu desa sampah bisa mencapai 100 kg Jika jarai area ada 58 desa maka bisa diasumsikan kira-kira 6 ton per hari yang dihasilkan Sedangkan saat ini belum ada TPA di jarai area Menurutnya karena sampah rumah tangga itu bisa diproduksi setiap hari Maka memang perlu ada TPA yang permanen di Kecamatan Jarai area Niluan menuturkan lokasi TPA harus jauh dari pemukiman Dan harus ada akses mobil sampah bisa keluar masuk Itu terkendala penuh dengan warga di Dapil 4 ini terutama di jarai area Nah kalau kita hitung prediksi sampah di 58 desa itu mungkin sampai 10 ton satu hari Sementara Kepala Puskes Mas Jarai Dr. Ica Paramitri M.Kes menerangkan Dari segi kesehatan memang TPA itu dibutuhkan untuk menjaga agar lingkungan tetap bersih dan sehat Menurut Dr. Ica, di setiap desa sudah ada tempat sampah atau kotak sampahnya Berarti warga sudah mulai sadar akan buang sampah pada tempatnya Hanya memang butuh TPA untuk pembuangan akhir sampah tersebut Dengan dia diari terus menerus itu bisa berakibat anak kita menjadi stunting Terus kalau sampah pun dibakar itu bisa menyebabkan polusi udara Sehingga anak-anak kita rentan terhadap penyakit infeksi saluran pernafasan akut Dengan dia sakit terus menerus sehingga menyebabkan anak kita menjadi kekurangan Gagal tumbuh kembangnya dan juga bisa menyebabkan stunting Berita terakhir sumsel 24 jam hari ini Pengerjaan proyek jalan tol yang menghubungkan Kabupaten Oganilir dengan kota Prabu Muli terus dikebut Jalan tol Indralaya Prabu Muli merupakan bagian dari proyek strategis nasional Saat ini progres sudah mencapai 70% Proyek Manager PT Utama Karya Infrastruktur Wayan Subagia mengatakan Pengerjaan proyek tol sudah masuk pengaspalan Progresnya sejauh ini 70% Maksudnya yang menjadi kendala pengerjaan selama ini apa Pak Pak? Saat ini kan ada lahan yang belum bebas Pak Oh gitu Ada lahan yang belum bebas tapi sudah kita kasih aja sudah Bulan ini bebas semua Bebas semua Tapi sekarang ini ya sekarang hujan ini Pak Hujan Ini lahan sudah menghasilkan kendala sih Setelah ini gak berkenalanya Nah bulan ini bebas semua Sekitar bulan yang berapak aja tahun ini Januari ini bebas Pak Bang ini awal tembangan ini Untuk pengerjaan progres yang 30% Sampai akhir 64,5 kilo Sepot-sepot sih Pak Kalau zona 1, zona 2 itu kan hampir 23 kilo 23 kilo kemudian ada di zona 3, 4 Sepot-sepot Yang ini sekitar 50% Yang mengatakan Ada sejumlah kendala yang dihadapi pihaknya Seperti persoalan pembebasan lahan Serta faktor cuaca yang memasuki musim hujan Menurutnya jalan tol Indralaya Prabu Muli Memiliki panjang 64,5 kilometer Beberapa titik yang sudah diaspal Yakni zona 1 dan 2 Sepanjang 23 kilometer Sedangkan zona 4 progresnya sudah 50% diaspal Proyek ini ditargetkan selesai pada Oktober atau November 2022 mendatang Reporter dan jurur kamera Andrianto Palpres.com Demikianlah berita sunsel 24 jam hari ini Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di Youtube channel Palpres Oficial Seperti podcast cukup ada sebudak lorong Bahas yang ternyata bukan mistis dan ruang cerita bersama kakak Juli Saya Sri Depi Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!